Sementara itu, Semang Sabta Odang menanggapi pemecatan dirinya dan rencana Munaslu Partai Hanura menyatakan ada pihak yang ingin mengecilkan Hanura jelang pemilu 2019. Oso menegaskan akan memecat kader-kader yang dianggap merusak maruah partai. Kalau orang sudah melakukan kerusakan partai dan merusak maruah partai, masa harus dipertahankan lagi? Jadi, nggak usah sulit, sederhana aja, saya mundur atau mereka berhenti. Gitu aja. Wah itu mana ada cerita, itu kan harus diizinkan saya sebagai ketua umum. Saya nggak diikut soal-soal mahar itu urusan pilkada, urusan bagian pilkada. Boleh aja, nggak usah ribut-ribut. Kalau Wiranto mau jadi ketua umum kembali, saya kasih. Orang dulu dia kasihin saya kok, minta tolong sama saya untuk jadi ketua. Sekarang minta lagi, saya kasih. Mudah-mudahan kalau diambil nanti, dia bakalan jadi presiden, jadi WAPRES. Oke.